Intro Low back pain atau sakit pinggang kerap bisa dialami siapa saja. Sakit pinggang terjadi karena adanya cedera sendi dan otot di area pinggang Anda. Beragam faktor munculnya penyakit ini mulai dari sering mengangkat beban berat atau posisi duduk yang tak tepat. Namun berikut ini ada sederet fakta mitos sakit pinggang yang wajib Anda ketahui. Pertama, banyak beredar mitos mengangkat beban berat menyebabkan sakit pinggang. Faktanya mengangkat beban berat dengan cara yang benar tak menyebabkan sakit pinggang. Perhatikan cara yang benar ketika hendak mengangkat beban berat. Sebaiknya lakukanlah dengan posisi jongkok. Pastikan punggung Anda dalam posisi yang lurus. Mito selanjutnya juga beredar kalau olahraga bisa membuat sakit pinggang menjadi semakin memburuk. Namun sebenarnya rutin melakukan olahraga bisa mencugah sakit punggung Anda. Bahkan olahraga dengan gerakan yang lembut seperti yoga gerakan dasar bisa meredakan sakit punggung di bagian bawah. Mito selanjutnya, duduk dengan posisi membungkuk adalah posisi yang buruk. Namun sejatinya duduk dengan posisi terlalu tegak dalam kurun waktu yang cukup lama bisa menyebabkan punggung kelebihan beban. Cobalah bersandar di kursi dengan kaki di lantai kemudian biarkan punggung sedikit melengkung. Terakhir, berat badan berlebih bisa membuat pinggang semakin sakit. Sebetulnya mencegah sakit pinggang bisa dengan membuat tubuh aktif bergerak. Faktanya memiliki berat badan berlebih bisa membuat punggung menjadi stres. Itulah mengapa penting untuk menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga, agar terhindar dari berat badan yang berlebih serta sakit pinggang. Ya, kurang gerak pinggung, sakit nih, hama nih ya. Tapi kalau terlalu banyak gerak, gerakannya salah juga, sakit juga. Jadi karena itu memang harus tahu bagaimana caranya. Karena itu tahu juga seimbang, tahu bisa tahu olahraga, tahu juga kapan harus beristirahat. Nah, sementara Anda misalkan lagi sakit punggung dan sekarang lagi mencari sebabnya apa, ini cara meredakannya dengan bahan yang alami. Sudah kita rebus dari tadi ya, dokter ya. Dokter, ini dia. Tadi ada apa aja, dokter? Ada jahe, ada sereh ya. Ada jahe, ada sereh. Nah, kalau misalnya suka, kita matikan apinya. Nah, kalau suka gula aren bisa kita tambahkan pada saat perbusan. Tapi kalau sukanya madu, misalnya mau pakai madu, nanti pada saat kita mau minum, pas ada saat hangat baru ditambahkan madu. Jadi ini dari dua gelas jadi satu gelas ya, dokter ya? Ini langsung disaring ya, dokter. Ini tadi berapa, dokter? Sehari dua kali ya? Sehari dua kali. Satu gelas ini dibagi dua untuk dua kali ya, Tom? Jadi ramuan ini bisa direbus sampai dua kali. Oh. Dengan cara yang sama. Nanti direbus lagi dari dua gelas sampai satu gelas lagi, dokter. Oke. Nah, ini sambil kita tunggu-tunggu ya, dokter ya. Wanginya ya, wangi banget ya sebenarnya. Dan memang wangi sereh itu udah membuat hidung kita rasanya tenggorokan juga udah mulai hangat rasanya. Betul, karena dia kan termasuk aroma terapi dok sebetulnya, lemongrass ya. Kan kalau essential oil ada tuh yang lemongrass kan wanginya. Dan tadi sekali lagi dokter Muta sudah mengatakan bahwa ini karena ada anti-inflammasi, antioksidannya, jadi bisa membantu mempercepat pemulihan dan juga tadi mengurangi rasa nyeri ya. Wah dokter, ini diminum dicampur dengan apa aja dokter tadi? Boleh ditambah gularen pada saat perebusan ya, kalau misalnya gularen. Atau kalau mau madu pada saat mau minum pada saat hangat. Jadi saat hangat-hangat, boleh lagi panas-panas lagi direbus ya berarti ya? Iya, kalau madu jangan. Karena dia akan rusak enzimnya. Oh baik, jadi kalau madu ditaruh ketika hangat, tapi kalau gularen boleh ketika lagi direbus. Oh ya, baik kalau gitu. Gimana tadi rasanya? Kalau aromanya enak banget ya, aku belum sempat coba. Boleh nggak ini coba? Ya boleh teman. Boleh ya? Cuman lagi mendidih tuh ya. Masih panas banget dokter. Hati-hati, nanti aja kayaknya ya. Tapi kalau dari aromanya ini udah kayak, aduh bisa tenang banget. Ini dokter bilang bisa buat aromaterapi juga dokter ya. Untuk relaksasi juga lemon grassnya. Enak banget dokter. Oke, saya tunggu-tunggu tuh nanti kalau ada siapa tahu ada pewangi ruangan bau jahe gitu ya. Sekarang ada lagi nih, fakta mitos mengenai sakit pinggang nih tadi. Kalau misalkan bawang merah itu dapat mengurangi sakit pinggang. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta juga dok. Oh fakta dokter. Ya, fakta selain bawang merah, bawang putih juga. Bawang-bawangan ya. Karena memang dia memiliki kandungan zat aktif yang sebagai anti-inflammasi juga dok. Di samping itu juga dia mampu melancarkan peredaran darah. Jadi pada saat kita nyeri kan, peredaran darah sekitar yang nyeri biasanya tidak lancar tuh. Maka selain sebagai di anti-peradangan juga melancarkan peredaran darah ke tempat yang nyeri gitu. Jadi bisa mengurangi nyerinya gitu. Nah dokter Ramon, apa lagi nih dokter yang bisa kita bikin untuk bisa meredakan sakit pinggang? Apalagi dokter. Untuk yang alami ya bahan-bahan ini, misalnya kita bisa pakai kunyit atau jahe atau misalnya pakai daun sirsak itu juga bisa. Atau misalnya kalau herbal kan tidak terbatas dengan tanaman saja ya. Tidak terbatas dengan simplicia saja. Tetapi ada produk-produk hewan. Nah contohnya seperti ekor kambing atau ekor domba dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pada low back vein. Nah pas banget deh. Karena kita ngomong buntut kambing, pas banget kok bisa hari ini ada kambing di depan. Saya juga bingung nih. Saya ambil dulu buntutnya ya sebentar ya. Nah dokter Vita yang siap-siapin kita ngapain dulu dokter. Ini buntut kambing ini maksudnya emang bisa buntut kambing beneran atau tanaman namanya buntut kambing dokter? Jadi memang ekor kambing atau ekor domba. Ekornya kambing, hewan kambing gitu. Oh serius ekornya beneran? Iya. Jadi dia itu kaya akan lemah omega 3. Jadi nanti dia akan menghasilkan namanya prostaglandin tipe 3. Di mana dia prostaglandin tipe 3. Oh itu karena mengandung itu? Betul. Jadi dia meredakan inflamasinya, peradangannya di situ. Nah caranya ya ini. Ini ekor kambing sudah ada di depan ya. Terus kita biasa satu ekor kambing itu kita bagi tiga. Oke. Nah kita bagi tiga, satu hari cukup kita ambil satu bagian. Sepertiganya. Kemudian kita rebus sampai menjadi kaldu. Biasanya sekitar satu jam sampai satu setengah jam dengan api kecil. Nah kemudian sampai... Dicoba dokter ya? Ini apa ya? Sekitar segitu, satu jam sampai satu setengah jam sampai jadi satu gelas. Nah itu dikonsumsi sehari sekali. Pada pagi hari perut kosong. Oh gitu. Tuh, aduh tapi ini mau dicoba dokter ya? Nanti sambil kita tunggu. Boleh, boleh. Coba ya ini memang cara merebusnya ini cukup lama ya. Tapi kita boleh usahakan, kita kasih lihat bagaimana cara merebusnya ya. Sebenarnya kira-kira campur sampai nutupin tulang ekornya ya. Betul. Oh bagi ini sampai semua terbusnya, semua terendam ya berarti ya. Yang diambil ini nanti airnya aja atau dagingnya juga ikutan? Kaldunya, jadi airnya aja. Kaldunya ya. Jadi boleh dicampur dengan daun bawang, lalu campur kentang, sama santan gak sih? Enggak ya? Sama cabai jadi sup gak sih ya? Jadi cukup ini saja dok. Cukup begini aja ya? Oke. Nanti segini kita rebus sampai satu jam. Sampai satu jam sampai satu setengah jam sampai jadi kaldu dia kan? Baru kita minum sehari satu kali pada pagi hari, saat perut kosong. Nah, kalau tadi kan dengan air jahe dan air serai itu kan ada bisa dicampur dengan aran, gula aran, dengan madu ya. Kalau ini ada bahan pencampur lain gak mungkin bagi yang tidak suka aromanya gitu misalnya? Oh bisa. Tadi kan seperti bawang putih juga kan memiliki efek anti-inflammasi juga. Bisa ditambahkan sebagai efek sinergi juga gitu. Oke, ini jadi cukup sederhana dan kita bisa jadiin stok juga dokter di kulkasi ya? Jadi tidak disarankan untuk dijadikan stok ya, jadi memang sekali buat langsung dikonsumsi gitu. Oh sekali buat langsung dikonsumsi ya? Iya, itu mengurangi oksidasi. Tadi tulang ekornya yang bisa gitu, tulang ekornya bisa-bisa disimpan masih kan? Iya, masih bisa. Tapi kalau sudah jadi. Tapi ini saya penasuran dokter, kenapa kandungannya itu memang ada apa sih? Kenapa harus ekor? Kenapa gak biasanya ada yang bagian-bagian badan lainnya, misalnya kaki atau yang lainnya, kenapa harus ekor dok? Ya, jadi dalam metabolisme lemak itu kan ada tiga bagian dapat menghasilkan prostaglandin tiga macam ya. Ada satu, dua, tiga tergantung lemak apa yang kita makan. Nah, kebetulan kalau misalnya pada ekornya ini kaya akan kandungan yang disebut prostaglandin tipe tiga. Jadi dia fungsinya untuk memang meredakan inflamasi atau peradangan tadi. Baik, terima kasih dokter. Ini kalian udah tahu bagaimana caranya meredakan. Ya, mudah-mudahan Anda semua tadi yang mengalami sakit pinggang, tahu sekarang bagaimana caranya untuk meredakannya sementara. Tapi Anda harus cari penyebabnya apa. Ya, tadi itu penyebabnya apa. Jadi Anda selalu gak ulang-ulang sakit pinggang, sakit pinggang terus ya. Iya, penyebabnya harus dicari ya. Ya, jelas. Penyebabnya harus dicari. Dan harus dihindari. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok. Dan kalau satunya, kalau tahu supaya meredakan segala macam penyakit, harus tersaktikan hidup sehat pastinya. Siap dan sampai jumpa, jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Oke, saya Dr. Vito Damai. Saya Intan Somadina. Indonesia, hidup sehat.